Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel Kali ini yang akan kita bahas Masih mengenai langkahnya minyak goreng Karena minyak goreng adalah kebutuhan pokok ibu rumah tangga Karena setiap masak Biasanya ibu-ibu itu menggunakan minyak goreng Untuk menggoreng lauk pauk dan sebagainya Jadi kebutuhan minyak goreng memang penting Bagi ibu-ibu rumah tangga Nah kelangkaan minyak goreng ini Menyebabkan di beberapa tempat ini Banyak berkumpul ibu-ibu Yang antri untuk mendapatkan minyak goreng Karena wajar teman-teman Sudah 3 bulan ini Barang langkah Kalaupun ada harganya mahal Maka tidak heran Kalau ibu-ibu itu mengantri Untuk mendapatkan minyak goreng Nah ketika antri itu teman-teman Ada pandangan dari Megawati Sukarno Putri Katanya sampai emang Lu sudah ada heran kepada ibu-ibu Yang antri begitu banyak Rebutan Untuk mendapatkan minyak goreng Apa tidak ada solusi Selain menggoreng Misalkan Merebus Kemudian mengkukus Atau merujak makanan Nah teman-teman Coba kita lihat saja teman-teman Pendapat dari ibu Megawati Dalam video ini Sampai kalau sekarang Kita lihat Ebonya Urusan Beli Satu sampai ngelus Bukan urusan Masalah Tidak ada Atau mahalnya Minyak goreng Satu sampai mikir Jadi tiap hari Ibu-ibu itu Apakah hanya menggoreng Sampai Begitu Rebutannya Atau tidak ada Cara Untuk Apa itu namanya Merebus Lalu Mengukus Atau Seperti rujak Apa tidak ada Itu menu Indonesia Loh Nah Penjelimat Gitu Nah itu teman-teman Yang disampaikan Megawati Soekarno Putri Mengenai Ibu-ibu yang antri Untuk mendapatkan Minyak goreng Dan apa yang disampaikan Megawati ini Juga direspon oleh Seorang pengamat politik Dan menurut pengamat Ini adalah Satu kecerobohan Yang disampaikan Megawati Soekarno Putri Yang seharusnya Ibu Megawati ini Memberikan kritikan Kepada pemerintah Kenapa Minyak goreng langka Tetapi seolah-olah Ini malah Memberikan saran Masukkan kepada Ibu-ibu yang antri Untuk mendapatkan Minyak goreng Jadi bidikan Megawati Ini semestinya Dibidik ke pemerintah Agar pemerintah ini Menyediakan Minyak goreng Untuk rakyatnya Bukan Megawati Malah menyoroti Sampai mengulis dada Kepada ibu-ibu Yang antri Untuk mendapatkan Minyak goreng Oleh karena itu Teman-teman Banyak para netizen Warganet Ini yang justru Memberikan komentar Negatif Kepada Ibu Megawati Soekarno Putri Mungkin teman-teman Maksud ibu Megawati Juga ada benarnya Daripada Mengantri cukup lama Menghabiskan waktu Biaya tenaga Lebih baik memasak Dengan cara lain Misalkan mengukus Kemudian merebus Atau merujak Tetapi Tangkapan dari netizen ini Malah balik Menjibir Kepada Megawati Soekarno Putri Kalau urusan merebus Merujak Mengukus Ibu-ibu Itu sudah biasa Tidak perlu diajari Yang mereka butuhkan sekarang Itu minyak goreng Ada emak-emak nyinyir Yang dijulit Sama rakyat Ya dia bilang Katanya kok mau sih Ngantri minyak goreng Lagian Rakyat itu ribet banget ya Kan gak harus menggoreng Bisa mengukus Bisa merebus Bisa ngerujak Hey Hello Masalahnya sekarang Bukan disitunya Minyak goreng itu Kebutuhan pokok Plus Itu minyak goreng Dimainin sama mafia Itu yang harusnya Lujulutin Kalau rakyat merebus Mengukus Ngerujak Itu tiap hari Gak usah diajarin Rakyat sudah paham Ya Jadi ini dianggap Ceroboh oleh Seorang pengamat politik Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita baca Berita dari Kompas.com Membaca Kecerobohan Komunikasi Politik Megawati Dalam polemik Minyak goreng Jadi minyak goreng Langkah Ini tentu Masyarakat Akan Kesulitan Untuk mendapatkan Harga minyak goreng Ataupun untuk mendapatkan Minyak goreng Yang seharusnya Ibu Megawati ini Membantu bagaimana Rakyat mendapatkan Minyak goreng Tetapi memberikan Solusi terkait Memasak Ini Cara yang berbeda Teman-teman Untuk menyelesaikan masalah Karena masalah ini Se-Indonesia Maka Kebijakan makro Atau pendapat Yang disampaikan Megawati ini Harusnya Disampaikan ke pemerintah Bukan malah memberikan Saran Masukan Cara masak Kepada ibu-ibu Membaca ini Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedekopi Kunto Adiwibowo Menilai bahwa Komunikasi politik Megawati Kali ini Cenderung Ceroboh Tak heran Jika rakyat Merasa Tersakiti Atas Pernyataan Mega Sebab Masyarakat Di berbagai daerah Berbulan-bulan Dalam kondisi sulit Akibat Langkah Dan mahalnya Harga minyak Komunikasi politik Bumega ini Agak ceroboh Karena Pertama Kondisi masyarakat Sedang susah Kata Kunto Kepada Kompas.com Minggu 20 Maret 2022 Namun Di sisi lain Kunto memandang Bahwa Mega Tengah berupaya Mengalihkan Sejenak Perhatian publik Dari pokok Persoalan minyak goreng Yang mahal Dan langka Megawati Menurut Kunto Sementara Menggantikan Posisi Menteri Perdagangan Mendat Muhammad Lutfi Sebagai Sasaran Tembak Publik Ehwal Minyak Goreng Kunto Menilai Gaya Komunikasi Mega Ini Menunjukkan Adanya Diskrepansi Atau Gap Yang Besar Antara Elit Politik Dengan Kalangan Akar Rumput Bahwa Rupanya Tak seluruh Elit Politik Menganggap Kisruh Minyak Goreng Sebagai Masalah Prioritas Sementara Bagi Publik Persoalan Ini Sangat Mendasar Jadi Bagi Elit Politik Yang Punya Jabatan Yang Punya Kerudukan Yang Tidak Ada Masalah Dengan Minyak Goreng Tentu Saya Melihat Ini Menjadi Hal Yang Tidak Terlalu Fundamental Tidak Tidak Menjadi Hal Yang Begitu Serius Karena Kebutuhan Hidup Rumah Tangga Mereka Tidak Ada Masalah Dengan Minyak Goreng Tetapi Ingat Teman-teman Ada Banyak Masyarakat Yang Mengalami Kesulitan Terkait Untuk Mendapatkan Minyak Goreng Nah Sebagai Pajabat Publik Harusnya Bersimpati Berempati Dan Mengkritik Pemerintah Habis-habisan Kenapa Ini Minyak Goreng Langka Kenapa Mengalihkan Dari Menggoreng Ke Merebus Mengkukus Atau Merujak Ini Tidak Menyelesaikan Masalah Yang Mendasar Terkait Langkanya Minyak Goreng Karena Itu Dianggap Oleh Sudara Kunto Ini Bahwa Kali Ini Bumegawati Ceroboh Komunikasi Politiknya Ini Yang Harus Menurut Saya Jadi Problem Berarti Ada Saluran Komunikasi Saluran Aspirasi Dari Bawa Ke Atas Yang Mandek Ujar Pandangan Blunder Megawati Ini Tidak Akan Berpengaruh Besar Pada Dukungan PDIB Sebab Pemilu 2024 Masih Cukup Lama Jadi Kalau Hari Ini Melakukan Blunder Teman Teman Ini Tidak Berefek Pada Pemilu 2024 Katanya Masih Jauh Karena Biasanya Teman Teman Hari Ini Ada Problem Minyak Goreng Berikutnya Akan Ada Problem Lagi Masalah Lagi Yang Viral Yang Menjadi Perhatian Publik Dan Masalah Hari Ini Akan Terlupakan Karena Ada Kasus Yang Baru Biasanya Seperti Itu Yang Kedua Masyarakat Indonesia Itu Masyarakat Yang Permisif Suka Memaafkan Jadi Apa Yang Kesalahan Dilakukan Oleh Elit Politik Hari Ini Kemudian Berikutnya Misalkan Setelah Berikutnya Sudah Lupa Dan Ini Seolah Melupakan Atau Memaafkan Kejadian Yang Lama Jadi Masyarakat Itu Permisif Suka Memaafkan Selain Itu Lanjut Kunto Kecerobohan Mega Ini Bukan Sesuatu Yang Fatal Dan Membuat Orang Sangat Marah Dan Memprediksi Setelah Ini Masyarakat Akan Lupa Pada Kontroversi Pernyataan Mega Wati Soal Minyak Kalau Dilihat Orang Kemudian Menyidir Membuat Ini Sebagai Humor Membuat Ini Sebagai Pancandaan Dan Menurut Saya Kerusakannya Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bajajaran Ini Itu Teman-teman Terkait Pernyataan Megawati Mengenai Ibu-ibu Yang Antri Untuk Mendapatkan Minyak Goreng Megawati Mengatakan Dia Mengelus Dada Heran Kenapa Ibu-ibu Itu Antri Untuk Mendapatkan Minyak Goreng Padahal Cara Memasak Selain Dari Menggoreng Ini Bisa Merebus Mengkukus Merujak Itu Yang Sampaikan Megawati Sukarno Putri Nah Teman-teman Sebenarnya Ini Masalah Menjadi Serius Kenapa Karena Ini Sudah Berbulan Sudah Ada Tiga Bulan Kelangkaan Minyak Goreng Hari Ini Teman-teman Minyak Goreng Sudah Mulai Ada Tetapi Harganya Cukup Mahal Antara Rp24.000 Sampai Rp25.000 Ini Harga Yang Telah Maha Karena Harga Minyak Itu Awalnya Sekitar Rp9.000 Rp10.000 Sekarang Rp24.000 Rp25.000 Atau mungkin Di atas itu Ini Menjadi Sesuatu Yang menyulitkan Masyarakat Apalagi Hari-hari Ini Menjelang Akan Datangnya Bulan Ramadhan Kebutuhan Minyak Tentu Akan Banyak Karena Kebiasaan Ibu-ibu Itu Memasak Ini Menjadi Lebih Banyak Karena Harus Menyiapkan Buka Dan Sahur Jadi Memasak Memang Hari ini Menjadi Kebutuhan Ibu-ibu Rumah Tangga Dan Minyak Goreng Salah Satu Bahan Yang Sangat Diputuhkan Sehingga Wajar Hari-hari Ini Banyak Ibu-ibu Yang Antri Untuk Mendapatkan Minyak Goreng Karena Beberapa Bulan Sudah Tidak Ada Minyak Goreng Jadi Sangat Wajar Tetapi Bagi Pejabat Bagi Elit Ini Mungkin Tidak Masalah Karena Dapurnya Selalu Mengepul Dapurnya Ini Tidak Kekurangan Minyak Goreng Maka Tidak Masalah Tapi Bagi Ibu-ibu Bagi Rakyat Kecil Sangat Membutuhkan Itu Minyak Goreng Jadi Menurut Berapat Saya Pemerintah Harus Segera Pertindak Dalam hal Ini Menyediakan Minyak Goreng Untuk Rakyat Secara Langsung Jadi Pemerintah Men-drop Besar-besaran Minyak Goreng Langsung Kebawah Ketiap RT Dibagikan Minyak Goreng Dan Tentunya Rakyat Masyarakat Membeli Minyak Goreng Tinggal Sekarang Kebedaan Pemerintah Bisa Tidak Melakukan Hal Seperti Itu Karena Pemerintah Juga Tidak Masyarakat Membeli Jadi Bukan Gratisan Bukan Hibah Bukan Bantuan Sosial Seperti Bantuan Dari Kementerian Sosial Tidak Ini Membeli Harusnya Tidak Masalah Pemerintah Kalau Pemerintah Punya Kebijakan Punya Kepedulian Kepada Masyarakat Bawah Ini Mestinya Disediakan Seperti Itu Jadi Perlu Seorang Pemimpin Yang Kuat Perlu Pemimpin Yang Berani Perlu Pemimpin Menangani Masalah Ini Masalah Pemerintah Tidak Bisa Menangani Hal Seperti Ini Minyak Goreng Membangun IKN Yang Dananya 466 Triliun Rupiah 466 Triliun Itu Bisa Diusahakan Itu Bisa Diusahakan Teman Teman Tetapi Kenapa Untuk Rakyat Banyak Ini Kok Begitu Sulit Menyediakan Minyak Goreng Padahal Masyarakat Beli Bukan Minta Beli Ini Menjadi Sulit Teman Nah Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Terkait Problematika Mengenai Minyak Goreng Dan Pernyataan Yang Disampaikan Megawati Ini Dianggap Ceroboh Jadi Pernyataan Yang Blunder Yang Bisa Merugikan Pada Saat Ini BDIB Tetapi Menurut Pengamat Politik Tadi Atau Pengamat Komunikasi Bahwa Kejadian Hari Ini Akan Bisa Terlupakan Untuk Dua Tahun Yang Akan Datang Pada Saat Pemilu 2024 Dan Terima kasih Telah menonton video ini Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh